Dan pemirsa untuk mengetahui bagaimana berita selengkapnya terkait dengan rapat terbatas antara Presiden Joko Widodo dengan sejumlah menteri bidang hukum, pimpinan lembaga negara dan kita akan segera bergabung dengan reporter Berita 1 Yuyil Yanawan dan juru kamera Tuku Zulfan langsung dari kantor Presiden di Kompleks Istana, Jakarta. Ya, Yuyil, siapa saja yang hadir dan mengikuti rapat terbatas dengan Presiden hari ini? Ya, Doni, sore hari ini telah usai rapat mengenai strategi pembahasan pencegahan dan perbatasan korupsi yang berlangsung tadi pada pukul 3 sore dan tadi baru selesai pada pukul 5 sore. Ada pun Doni tadi yang hadir adalah beberapa kepala dari penegak hukum seperti Kapori, Barudin Haiti, kemudian ada pimpinan KPK, Tafiqo Raman Ruki, kemudian Kepala Bapak Penas, Andriya Nofcaniago, kemudian juga tadi ada Kejaksaan Agung, yakni Haim Prasetyo. Dan ada pun dari hasil ratas yang telah berlangsung selama kurang lebih 2 jam ini, Presiden memberikan sejumlah arahan kepada para menterinya dan juga kepada Kepala Lembaga Tinggi Negara, khususnya di jalur penegakan hukum, yakni diantaranya perbaikan terus-menerus dari sistem, dari pencegahan dan perbatasan korupsi, kemudian strategi dan pencegahan untuk memperkuat sistem ini agar tidak lolos dari tindakan korupsi, kemudian juga prosedur pelayanan ditingkatkan, transparansi dan juga menggunakan sistem IT. Dan ada pun dari kerjasama, dari koordinasi dari pendegak hukum ini, Presiden juga berharap bahwa nantinya ada perbaikan dari sistem anggaran, terutama dengan menggunakan sistem e-budgeting. Kemudian juga dalam rangka mempercepat sasaran agenda aksi, yakni untuk mencapai target pencapaian ekonomi, perekonomian di Indonesia, dan juga untuk pemberantasan dan pencegahan korupsi ke depannya. Doni. Iya, Yuyo. Ini terkait dengan rencana atau wacana revisi Undang-Undang KPK. Bagaimana respon atau sikap Presiden menanggapi isu ini? Iya, Doni. Tadi usai dari rapat terbatas, Taufikur Rahman Ruki menyampaikan usulan hasil jawaban dari Presiden terkait mengenai revisi Undang-Undang KPK yang selama ini memang sudah bergulir di media ataupun di masyarakat. Dan tadi Taufikur Rahman Ruki menyampaikan pesan dari Presiden bahwa Presiden menolak usulan revisi Undang-Undang KPK dan revisi Undang-Undang KPK di mana dari pesan Presiden ini kepada kejaksaan, kemudian KPK dan juga Kapolri harus terus bersinergi. Dan untuk usulan ini Presiden menolak dan Taufikur Rahman Ruki menyampaikan bahwa hal ini melegakan untuk institusinya dan juga terbebas dari polemik yang selama ini dibicarakan. Dan tentunya dengan ditolaknya usulan revisi Undang-Undang KPK untuk itu maka DPR sebagai pelaku untuk membuat Undang-Undang ini ditangguhkan kemudian tidak lagi membahas mengenai revisi Undang-Undang KPK yang sebelumnya dikatakan bahwa usulan revisi Undang-Undang KPK ini akan dibawa ke prolegnas. Namun tadi Ruki menyatakan bahwa prolegnas ini seharusnya dibawa di tahun 2016, bukan di tahun 2015 ini. Doni. Terima kasih, Yul. Pemirsa Yulian Awen dan Juru Kamera Tauku Zulfan melaporkan langsung dari Istana Presiden Jakarta. Terima kasih. Terima kasih.